Intro Nabi Adam alaihi salam Ya, beliau selain Nabi Merupakan bapak dari segala manusia Diriwayatkan, Nabi Adam dan Siti Hawa Tidak pernah melakukan hubungan intim selama di surga Begitu bunyi sebuah hadis Yang dikutip Ibnu Kasir Hanya saja Sejarawan Masir Muhammad bin Ilyas mengungkap hal yang berbeda Menurutnya Nabi Adam menggauli Hawa Di tempat khusus yang ada di surga Firdaus Imam Ibnu Kasir dalam karyanya Al-Bidayah wa Nihaya menjelaskan Bahawa selama berada di surga Nabi Adam sama sekali belum pernah menggauli Siti Hawa Hal ini bisa disimpulkan dari riwayat yang dituturkan oleh Anas RA Bahawa Rasulullah SAW bersabda Adam dan Hawa turun dari surga ke bumi dalam keadaan telanjang Dan keduanya hanya mengenakan beberapa helai daun dari surga untuk menutup aurotnya Kemudian Adam merasa panas hingga ia duduk menangis sembari berkata kepada istrinya Wahai Hawa sungguh Hawa panas ini telah membuatku sakit Maka datanglah Jibril Belum pernah menggauli istrinya selama di surga Hingga keduanya turun dari surga Dikarenakan kesalahan mereka memakan buah pohon huldi Disebutkan juga Dan keduanya tidur sendiri-sendiri Salah seorang dari keduanya tidur di satu sisi Sedang yang lainnya tidur di sisi yang lain Hingga Jibril mendatangi Nabi Adam Dan memerintahkannya untuk mendatangi istrinya Dan Jibril juga mengajarkan kepadanya bagaimana mendatangi istrinya Setelah Adam mendatangi istrinya Jibril menjumpainya lagi dan bertanya kepadanya Bagaimana dengan istrimu? Nabi Adam menjawab Ia orang baik Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas Dalam karyanya Menuturkan Tadkala Adam dan Hawa di antar malaikat sampai ke surga Firdaus Mereka berdua melihat ranjang dari permata yang mempunyai 700 kaki Dari yakut Merah Dan di atasnya ada kasur dari sutera hijau Malaikat berkata Wahai Adam Tinggallah di sini bersama Hawa Maka keduanya turun dan duduk di atas ranjang tersebut Lalu mereka berdua disuguhi dua petikan anggur Satu petikannya panjangnya sama dengan menempuh perjalanan sehari semalam Mereka berdua makan, minum, dan bermain-main di taman surga Apabila Adam ingin bersama dengan Hawa Maka dia masuk ke dalam kubah yang terbuat dari permata dan zabajud Mereka berdua ditutupi oleh satir yang terbuat dari sutera Dan apabila Hawa berjalan-jalan di dalam istana Maka di belakangnya diiringi oleh bidadari yang tidak terhitung jumlahnya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas juga menudurkan Setelah Nabi Adam turun dari mimbar Dia duduk di antara para malaikat Kemudian Allah menjadikan dia tertidur Karena di dalam tidur itu ada ketenangan bagi badan Ketika tidur dia melihat Hawa di dalam mimpinya Padahal Hawa belum diciptakan Dia tertarik kepadanya ketika melihatnya Kemudian Allah keluarkan dari tulang rusuknya yang sebelah kiri Betulang rusuk itu diciptakanlah Hawa sama seperti bentuk Adam Allah menciptakan Hawa dengan seindah-indahnya Dan memberikannya seribu keindahan bidadari Maka jadilah Hawa wanita tercantik di antara sekian wanita Yang kemudian menjadi anak-anaknya hingga hari kiamat Dia memiliki 700 kepangan rambut tingginya Sebanding dengan Adam Dia diberikan pakaian dan perhiasan dari surga Sehingga dia sangat bersinar lebih terang daripada matahari Karena mimpi itu Nabi Adam terbangun dari tidurnya Dan ternyata dia mendapatkan seti Hawa telah berada di sampingnya Dan membuatnya takjub Adam terasuki syahwat kepadanya Maka dikatakan kepada Adam Janganlah engkau lakukan Sampai engkau membayar maskawinnya Nabi Adam bertanya Maskawinnya apa? Allah menjawab Aku melarangmu mendekati pohon hintoh Engkau jangan memakan buahnya Itulah maskawinnya Menurut sebuah riwayat Allah berfirman Berikanlah dahulu maskawinnya Nabi Adam bertanya Maskawinnya apa? Allah berfirman Maskawinnya adalah solawat kepada nabiku Dan kekasihku Yaitu Muhammad Nabi Adam bertanya Siapa gerangan Muhammad itu? Allah berfirman Dia adalah salah satu dari anakmu Dia adalah nabi terakhir Seandainya tidak ada dia Tentu aku tidak akan menciptakan makhluk Terima kasih 무엇 Sendainya Tentu Jangan lakukan Ker potato Jangan lakukan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton